Kelas 7 Kedekulu Merdeka, kita masuk ke dalam 231, unit ketiga, Festival Sekolah. Sesi pertama, sampaikan apa yang kamu ketahui. Ini ada gambar, gambarnya adalah gambar 5.10, Festival Sekolah. Nah, pertanyaannya, acara apa yang kamu lihat pada gambar tersebut, yaitu Festival Sekolah. Kemudian yang B, apa yang orang lakukan pada acara tersebut, yaitu melakukan jual barang, ada penampilan, dan ada pertandingan. Nah, kemudian nomor C, apakah di sekolah kamu mempunyai acara yang sama? Nah, itu pertanyaan masing-masing sekolah. Kemudian, kita lanjut pada halaman 232, sesi ke-2, membaca. Yang bagian A, bacalah teks tentang sebuah Festival Sekolah. Kosa kata, yang kamu sulit, bisa kamu lihat di Wordbox. Nah, Festival Sekolah di SMP Merdeka. SMP Merdeka melakukan sebuah Festival Tahunan. Ini biasanya dilakukan pada bulan Juni. Di tempatnya adalah di fasilitas-fasilitas sekolah, di beberapa fasilitas sekolah ya. Pada festival ini, siswa berpartisipasi di banyak aktivitas, seperti pertunjukan kesenian dan kompetisi, pameran kesenian ya. Pameran kesenian biasanya berlokasi pada ruang kesenian. Di sini menampilkan hasil karya seni siswa, seperti melukisan, patung, dan kerajinan tangan. Sekelompok siswa juga menjual kerajinan tangan di kios-kios. Siswa biasanya menikmati pertunjukan kesenian dan membeli beberapa kerajinan tangan yang menarik. Ada dua jenis kompetisi, yaitu kompetisi olahraga dan kompetisi kesenian. Kompetisi olahraga dilakukan di lapangan sekolah. Tim kelas bertanding soccer atau sepak bola, bola basket, dan badminton. Kompetisi kesenian ditampilkan pada panggung di taman sekolah. Beberapa siswa menampilkan menyanyi dan menari. Siswa lainnya menampilkan baca puisi dan storytelling. Siswa yang suka membaca bisa mengikuti aktivitas storytelling. Sebelum festival sekolah, siswa berlatih olahraga dan kesenian untuk kompetisi tersebut. Beberapa siswa membantu mempersiapkan dekorasi untuk panggungnya. Nah, semua orang senang berpartisipasi pada festival sekolah. Nah, nomor B. Berilah tanda checklist di map atau di peta berdasarkan teks festival sekolah pada SMP Merdeka untuk lokasi eksebisi atau pameran kesenian. Di mana dia? Nah, itu dilakukan di... Di mana dia tuh? Tunggu, tunggu, tunggu sebentar. Nah, ini... Nah, checklist. Itu dilakukan di art room ya. Kemudian, yang lokasi untuk kompetisi olahraga dilakukan di school yard. Kemudian, lokasi untuk kompetisi kesenian dilakukan di garden ya. Nah, itu dia. Kita lanjut pada... Itu untuk worksheet 5.15. Kemudian, bagian C. Bacalah festival di SMP Merdeka. Kemudian, jawab pertanyaan berikut. Nomor 1. Festival sekolah di SMP Merdeka dilakukan pada... Nah, itu jawabannya adalah di bulan Juni. Nomor 2. Pada festival sekolah, siswa berpartisipasi dalam aktivitas seperti... Lomba kesenian dan lomba olahraga. Nomor 3. Penampilan atau pameran kesenian menunjukkan hasil karya seni siswa seperti... Nah, ini dia. Lukisan, patung, dan kerajinan tangan. Nomor 4. Beberapa siswa di kiosk untuk menjual... Jual apa? Jual kerajinan tangan. Nomor 5. Kompetisi olahraga adalah... Soccer, basketball, dan badminton. Nah, nomor 6. Beberapa siswa menampilkan... Menyanyi dan menari. Kemudian, nomor 7. Siswa yang suka membaca bisa mengikuti... Storytelling competition. Kompetisi storytelling. Kemudian, nomor 8. Para siswa mempersiapkan dekorasi... Untuk panggung sebelum festival sekolah. Itu untuk worksheet 5 dan 16. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.